Apa itu? Nih Dennis gimana? Tau! Kalau saya sih gak tau Karena tahunya saya Saya cuma kerja aja disitu Gitu Jadi tidak ada kepentingan apapun Gitu Kalau dia berani senggol nama saya Kalau gak gitu kan gak makan Jadi dia mesti senggol nama saya Gitu Ya biasalah Aduh kayak orang baru aja di dunia entertain Hai Orang-orang kayak gitu kan Mungkin udah seratus saya sering temui Seribu kali ya Cuman mungkin kalau Misalkan Kalau misalkan di pagi-pagi Ambiar itu Itu kan orang-orang banyak yang ngebully Host-host saya tuh Saya terus ke Siapa namanya King Nasar Terus Si Mas Rian Ibram Ya sebenarnya gampang Ya Allah ada arusa sayangku Ada senior kamu tuh lho Ya aku belajar sama Mbak Anda Sebentar Mbak Anda Aku soalnya lagi mau ceramah Mbak Anda Bentar ya biasa Aku lagi ceramahin itu si Si apa namanya Si Tau lah siapa lah itu Gini loh saya Bukan aku tuh ikut campur disitu Bukan Tapi dia itu Dia itu marah Sama Host-host Pagi-pagi ampere Lho Kalau aku kan kerja Kalau aku kan sesuai dengan skenario Gue bertanya Ya kan Mas Rian juga baik Sama dia bertanyanya Semua juga baik Bertanyanya sama dia Cuma dia tiba-tiba langsung nyolot Orang gak punya sopan santun Kayak begitu Nyolot Ya gue hajar lah Gue gak bisa gue Biarin aja Walaupun gue host Harus profesional Gue udah profesional Tapi kalau misalkan masalah Masalah harga diri Dia tiba-tiba nyolot Apa namanya nyolot apa ya Apa ya Nyenggol gue Ya gue hajar lah Siapa dia Bodo amat Mau bilang Hei lu kan artis papan atas Hei sekarang gak usah ngomong masalah Papan atas mau papan selancar Ini mengenai harga diri Gitu loh Jadi Kalau punya etika itu Harus dalam kehidupan kita Kalau enggak nanti Anak-anak muda malah kurang ajar Sama orang yang lebih tua Terus kalau misalkan orang tuanya Kayak begitu gimana Emang kenapa Sekarang kalau kalian lihat Papi Uya Sama Mami Uya Itu kan mereka awalnya Gak ngomongin si Dennis Mereka itu cuman Ngemandiin kucing Tiba-tiba si Dennis Merasa tersinder Sekarang siapa yang pansos Dia lah Nyolot-nyolot artis Makanya aku langsung bilang Kenapa kakak Tiba-tiba dia Ada tuh di videonya Di Pelovers Rio Chandra Dia bilang apa Dia bilang gini Ya kayak kemarin itu loh Mami Dewi Terus kemudian Dia sebut-sebut nama aku Di TikTok berani banget Yaudah lah Itu bukan keroyok Dennis Kamu jangan bodong Randy underscore cheese Kalau Dennis itu gak mau Dikroyok ya Dennis itu Jangan nyerang saya Nyerang Ria Nyerang Orang ngomong baik-baik Udah diseragep Orang ngomong baik-baik Udah diseragep Gimana kita gak marah Gimana sih Eh Kalau misalkan Bukan dikeroyok Itu namanya Makanya Dennis itu kudu pinter Kalau gak Kepingin dia hajar Sama semua orang Hajarnya satu orang aja Dalam tempat itu Misalkan nih Lu mau hajar Uya Ya Uya yang lu hajar Jangan orang yang ada Di rumah itu Lu hajar semua Ya otomatis Ngegas lah semua Gitu loh Yang pinter tuh siapa Sekarang Ya deh Gue yang bodoh Lu yang pinter Yang bilang keroyok Dia itu tukang Dia itu fitnah Gak ada kita Ngeroyok-neroyok dia Kita tadinya itu Pingin mendamaikan dia Pingin ngomong baik-baik Sama mas Uya-Kuya Kita itu malah Tanya sama dia Kenapa dia begitu Tapi itu Kurang ajar anak itu Bener-bener Songong banget itu Itu loh Ini aku lagi live Masa di tiktok panggil Eh itu ya Dewi persik itu Si tante Apa nenek Ha apa Ha Lu jangan berani Di sosialnya Sama gue lu Sini ketemu sama gue Lu di ring sini Tonjok-tonjokan Sini sama gue Gak usah lu ke kantor polisi Gak sih panggung Gue sama lu Kalau kantor polisi Langak Kayak stripping Sinetron Mending lu berantem Mama gue disini Contoh-contohan Itu baru bener Kudu diladenin Orang kayak gitu Abi Sebel banget itu Mentang-mentang Sumpah ada diem sih Lihat-lihat artisnya Lu Mungkin artis yang lain Mungkin waras Gue gak waras Lu mau macem-macem Mama gue Gue sikat lu Macem-macem lu Gue dikasih panggung Lu Dikasih uang transport Lu dateng ke tempat TV Lu Dasar gak berterima kasih Lu sama trans TV Lu Udah dikasih tempat Lu Kenapa kita Undang lu Karena kita Lihat uyak-uyak Kalau misalkan lu Gak ada masalah Sama papi uyak-uyak Kita gak bakalan Undang lu Emang lu siapa Mau diundang Mau lu nyerocos Kayak Kereta api Juga orang gak Mau denger lu Sekarang Lu bilang Masalah level Masalah level Gue mau kasih tau Sama lu Etika itu gak ada Level atas Atau level bawah Mau level dimanapun Kalau lu mau bergaul Dan mau diterima Sama orang Harus pake etika Ngerti lu nenek Kasih tau tuh lu Nenek Dennis lu Dasar lu Jangan lu Pandemi Boleh gila Tapi lu Lihat-lihat Gila sama siapa Lu Gue mau mens nih Jangan senggol-senggol Gue bacok Lu Gak tau Lu Anak kemarin Sore Lu Gue udah Udah nyicipin Dinginnya penjara Jadi jangan Macing-macing Gue Gue makan Lu gak punya etika Diajarin yang bener Lu Macem-macem Cari ribut Dateng disitu Udah sengang Gak ada kata-kata permisi Gak ada kata-kata ketawa Gak ada apa Ih Apaan loh Dateng-dateng Terkenal aja Kagak Penyanyi aja Bukan Malah ngatain-ngatain cinta Ngatain-ngatain Siapapun yang ada disitu Dikatain Kalau kita tinggal jawab aja Hai yang santai Misalkan Kita kan bertanya Sesuai pertanyaan netizen Bener gak Gini-gini Gini kita tanyain Begitu Lu bilang gue Gak DP Udah Udah Gak Apalagi Hei Gue mah tiap hari kerja Gue gak Gak di dunia Intertain Ngapain gue bisa tergantikan Amal lu Gue bisa bikin acara Say Tinggal gue bikin acara Bikin di Indusiar Bikin di TransTV Bikin di MRC TV Susah amat Lu Ngapain Ngapain gue Takut tergantikan Amal lu Emang siap Anak kapan sore Lu bilang kayak Begitu Jangan belaku Justru lu yang gue bayar Transport lu 500 ribu Gue bayar Gue tuh memang ya Gak tau ya Say Aku itu paling Benci banget Gue itu Bandel Gue itu nakal Sekolahnya gue suka Bolos Tapi gue Kalau misalkan Masalah etika Sama orang yang lebih tua Gue tuh paling gemes Sama anak Yang durhakan Sama orang tua Yang durhak Yang gak punya sopan santun Itu paling gemes gue Kalau dulu Gue gak bisa Sikat meldi Karena masih sedarah Sama gue Ibu gue Masih hidup Nah Dennis Bukan apa-apa gue Gue sikat lo Sampai mampus lo Macem-macem lo Sama gue lo Si Papi Uya Kuya Kan santai Gak ada Maksudnya Papi Uya Kuya Sama Mami Astrid itu Cuman ingin meluruskan Karena si Dennis ini Ini gue mau kasih tau ya Bukan cari Bukan Bukan settingan ini Si Papi Uya itu Sudah bicara baik-baik Gak diterima Teleponnya Tapi dia Ngerocos terus Di sosmed Didatengin ke rumahnya Itu maksudnya Bukan keroyokan Karena yang dihajar Sama tuh Dennis Bukan hanya si Papi Uya Kuya Tapi semua Si cinta dihajar Si itu diajar Otomatis Ini maksudnya Orang tua ini Mau tanya Maksud lo tuh apa Gitu loh Gak ada maksud yang lain Bukan Jadi jangan Jangan play infiktim Jangan langsung Tiba-tiba ngeroyok Ngeroyok Eh Sejak kapan dia Persik main keroyokan Atau siapapun Main keroyokan Gak ada Seneng lihat Mami DP Lagi emosi Gue mah gak emosi Kalau emosinya Gue gak kayak gini Gue mah ini lagi Cerewet aja Lagi kepengen Ini aja Ngehajar orang Tapi pake otak Kalau gue emosi Mata gue merah Kepingin makan orang Itu emosi gue Bukan kepancing Bukan masalah gila denin Tapi anak itu Harus dihajar Biar punya sopan santun Sama orang tua Bukan gila hormat Pengen dihormati Biar ini gak jadi Contoh Buat orang-orang yang nonton Nanti Kalau misalkan Kita hanya fine-fine aja Kita diemin Nanti semua orang Kepengen terkenal Dengan cara seperti itu Gak baik itu Kalau misalkan Makanya Jadi host itu Harus profesional Makanya kapokan lu Kapok gak lu Datang ke tempat Pagi-pagi ambiar lu Hah? Kapok gak lu Kayaknya king lagi nonton Host pagi-pagi ambiar itu Ngehajar orang-orang yang pansos Kalau lu berprestasi Dia akan seneng Datang ke pagi-pagi ambiar Tapi kalau lu Cuma cari sensasi Siap-siap aja lu Dihajar lu Gue trauma Gue sama yang berbau-bau Berbau-bau Pansos itu King lagi nonton Biarin aja Gak ada istilah level atas Level bawah Gak ada istilah seperti itu Namanya etika itu Harus dipakai dimana aja Lu pengen dihormati orang Ya hormati orang dulu Gak usah ngomong masalah host Gue bisa profesional Karena gue dibayar Tapi Gue bisa gak profesional Kalau orang itu Sudah nyolek Masalah pribadi gue Kecuali lu sudah Kongkali-kong dulu Settingan sama gue Baru Lu ngomong pribadi gue Mau diwipersik nikah Seratus kali kek Mau diwipersik mentot kek Gak masalah Tapi kalau lu Masih muda Lu gue gak kenal Sama lu Senggol-senggol gue Para host itu ya Lu pikir gue anak kecil Macem-macem lu sama gue Udah biasa Makan naseng garam Lu Tuan lu kali sama gue Tuan dia kan Iya lah Iya lah Kau tanya Hei DP Lu kan kecil Dia kan tinggi Hei Tinggi atau DP Gak jaminan Sekarang ototnya Kuatan siapa Lu ngomong gue Makanya gue ajakin Kering sini Pakai berantem-berantem gue Walaupun dia ngomong Gak tanya Dia ini persik Udah gak ada masanya Gue gak mau Cari masa Masa gue udah zaman dulu Dari sang bintang Gue udah terkenal Dari mimpi manis Gue udah terkenal Dan gue terkenal karyanya Merti gak loh Bukan berantemnya Berantemnya itu Setelah gue udah jadi bintang Baru tuh gue Berantem sama orang Sama tata gue